Oke, setelah extrude ya, kemudian Anda lakukan adjustment supaya di tengah ini benar-benar putih Dengan cara klik menu image, adjustment, kemudian pilih threshold, adjustment, threshold Nah ini boleh angkanya Anda ubah atau biarkan saja boleh Kalau terlalu tebal boleh ditipiskan dengan merupakan angkanya ini Silahkan saya biarkan saja default seperti ini, klik OK Kemudian baru kita lakukan pemotongan pada gambar di background yang disini dengan menggunakan channel alpha 1 Caranya klik, tekan tombol CTRL pada keyboard Kemudian klik di alpha 1 Nah maka akan muncul selection di warna putihnya saja Kalau sudah muncul selection, kemudian Anda pindah ke layar Pilih layar background atau klik layar background Nah maka akan terlihat layar background ini ada selectionnya Sesuai dengan gambar di channel alpha 1 tadi Kemudian Anda buat layar baru dengan cara klik layar Kemudian pilih new, pilih layar via cut Klik layar via cut Nah maka akan muncul layar baru Dimana yang layar yang lama akan terpotong bagian dalamnya Kalau Anda klik gambar mata ini Ini untuk visibility nya Kalau dibuang berarti dia akan terlihat Nah ini contoh layar background ini Kosong ya bagian tengahnya Jadi kepotong Kemudian kalau Anda klik yang ini Di bawahnya Anda hilangkan Maka akan muncul bagian dalamnya saja Nah yang akan kita gunakan adalah bagian dalam Maka yang background ini kita buang Tarik saja ke tempat sampah Nah sudah Terima kasih Terima kasih